Aku, aku tidak takut mati, aku, aku lebih baik mati. Yang ku takuti adalah kengerian ini dan, dan penghinaan, ah, lebih baik aku mati, tapi jangan, jangan mati dimakan hari mau, kata gadis di depannya terisak-isak. Sebelum hayat meninggalkan badan, tak boleh berputus asa, kata pula Sian Eng. Enci berdua harap tenang saja, kalau belum waktunya kita mati, percayalah, kita takkan mati. Kalau sudah tiba waktunya mati, ah, jangankan sudah setua kita, kanak-kanak pun bisa saja mati. Hiburan dan kata-kata Sian Eng yang keluar dengan suara penuh ketabahan itu ternyata ada hasilnya juga. Dua orang gadis itu berhenti menangis dan anehnya, alman binatang buas dari dalam hutan tidak terdengar lagi. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sian Eng untuk mengajak dua orang teman senasib sependeritaan itu untuk bercakap-cakap. Dari mereka dia memperoleh keterangan bahwa seperti juga dia, dua orang itu diculik oleh tokoh-tokoh hitam karena disangka Seng Puteri. Akan tetapi begitu tiba di depan raja, mereka ditelanjangi dan diperiksa punggung mereka, karena katanya Puteri itu mempunyai tanda merah di punggungnya. Tentu saja, seperti juga Sian Eng, mereka tidak memiliki tanda seperti itu karena memang mereka bukanlah Puteri Kitan. Kemudian dengan air matel bercucuran dua orang gadis itu bercerita betapa selama tiga hari mereka menjadi permainan raja yang kejam. Sian Eng menjadi panas hatinya. Jiwa pendekar dalam hatinya bergolak. Kalau saja ia mendapat kesempatan, tentu akan dibunuhnya Raja Ahitan itu. Ia tidak dapat bicara banyak menghadapi penderitaan dua orang gadis itu. Akan tetapi setidaknya percakapan mereka itu juga merupakan hiburan yang lumayan untuk melewatkan malam yang mengerikan ini. Tentu saja semalam suntuk mereka tak mampu tidur semenit pun juga dan menjelang pagi, karena teringat bahwa para penyiksa itu tentu akan menghabisi nyawa mereka dengan siksaan-siksaan keji, dua orang gadis itu mulai menangis lagi. Sian Eng tidak mampu lagi menghibur mereka. Gadis ini mengambil keputusan bahwa kalau ia diberi kesempatan satu kali saja terbebas dari kuburan itu, ia akan mengamuk sampai mati. Terdengar derap kaki kuda dari jauh, makin lama makin dekat. Dua orang wanita itu menoleh ke arah Sian Eng dan air mati mereka bercucuran. Adik Sian Eng, selamat berpisah, kata gadis di depan Sian Eng. Mudah-mudahan kematian segera datang menjemputku, kata gadis di belakang Sian Eng, menyambut ucapan gadis di depan. Sian Eng terharu, akan tetapi ia malah memaksa diri tersenyum. Enci, kalau seorang di antara kita mati, tentu yang dua akan mati pula. Bagaimana bisa bilang selamat berpisah? Kita takkan pernah berpisah kurasa, mati pun akan bersama-sama. Bukankah itu menyenangkan sekali? Kita akan selalu ada teman, biar di alam sana pun. Derap kaki kuda sudah dekat sekali, datang dari arah belakang mereka. Tiga orang gadis itu dapat menoleh ke kiri kanan, akan tetapi tentu saja tidak mungkin menengok ke belakang, karena tubuh mereka yang terpendam tanah itu sama sekali tidak dapat digerakan. Oleh karena itu, biarpun hati mereka ingin sekali, namun mereka tidak dapat memandang dan tidak tahu siapa gerangan penunggang kuda yang datang ini. Tak lama kemudian seekor kuda yang besar dan kuat berlari congklang dan berhenti dekat mereka. Seorang laki-laki berpakaian serbah hitam melompat turun. Dua orang gadis itu hanya mengerling sebentar dan segera menutup mati dan menangis lagi. Pakaian orang ini sama dengan si iblis hitam, mengerikan. Akan tetapi si aneng menoleh ke kiri dan memandang dengan mati, tajam dan kening berkerut. Darahnya berdenyut-denyut, jantungnya berdebar, membuat ia merasa dadanya sesak sekali. Si jubah hitam itu sama sekali bukan Hek Giam Lo, melainkan seorang laki-laki muda yang berwajah gagah sekali, tampan dan memiliki sepasang neta yang sayu di bawah lindungan sepasang alis yang tebal, hitam dan berbentuk panjang gompil. Seorang laki-laki yang tampan dan tinggi besar. Yang membuat si aneng berdebar tidak karuan hatinya adalah jubah hitam itu, mengingatkan ia akan laki-laki yang pernah ia lihat punggungnya yang berjubah hitam dan topinya, topi pelajar yang mempunyai ekor dua buah, yaitu tali hitam yang melambai ke bawah. Dan gambar pada baju di dada itu. Suling emas. Selaka, pikirnya. Kiranya musuh besar ayah bundanya yang datang ini. Orang yang sudah membunuh ayah bundanya, sudah tentu mempunyai niat yang tidak baik terhadap dirinya. Dan orang itu semenjak melompat turun dari kudanya, terus memandangnya dengan sinar matu yang tajam penuh selidik. Akan tetapi laki-laki itu segera melompat dekat, tangannya mencabut sebuah benda panjang kuning mengkilap. Sebuah suling. Tak salah lagi, dialah suling emas, karena yang dipegangnya itu apalagi kalau bukan suling terbuat daripada emas. Dengan gerakan cepat ia mendekati Sian Eng, sinar kuning berkelebat dan sebentar saja tanah di sekeliling Sian Eng terbongkar. Setelah Sian Eng dapat membebaskan kedua tangannya, ia menekan tanah di pinggirnya dan meronta, terus meloncat ke atas, Sama sekali tidak ingat bahwa pakaiannya tidak karuan macamnya karena pakaian itu sudah robek-robek dan hanya ia pakai sekedar menutupi tubuhnya saja. Begitu melompat dan berdiri, baru ia melihat keadaan dirinya, maka cepat-cepat ia menggerakkan kedua lengan menutupi dada. Pemuda itu menyumpah, keparat. Cepat ia membuka jubahnya yang hitam lebar itu, melemparnya ke arah Sian Eng. Kain jubah itu tepat sekali menimpas Sian Eng dan menyelimutinya dari leher sampai ke kaki. Kini Sian Eng berdiri terlonggong, memandang pemuda itu yang kini tampak lebih gagah dengan pakaian dalam yang ringkas berwarna putih. Akan tetapi laki-laki itu tanpa menoleh lagi sudah mengerjakan sulingnya, membongkar dari menggali tanah untuk membebaskan dua orang gadis itu. Kembali ia menyumpah karena kedua orang gadis itu malah dimasukkan ke dalam sumur dalam keadaan hampir telanjang bulat. Benar-benar setan ia menyumpah dan dengan gemas ia merenggut kain bendera besar tanda Hek Giam Lo, Merobeknya menjadi dua dan menyerahkannya kepada dua orang gadis itu yang merasa berterima kasih sekali dan terus saja mengerobongkan robekan kain hitam itu ke atas tubuh mereka. Lekas, kalian naik ke atas kuda ini dan cepat pergi. Amat berbahaya di sini, ia menoleh kepada Sian Eng, tersenyum sedikit dan berkata, Nona, kau yang terkuat di antara kalian bertiga, kau di depan dan cepat larikan kuda ini keluar wilayah hitam. Semenjak tadi Sian Eng hanya melongot, tidak tahu harus berbuat apa. Kau, kau, suling emas akhirnya dapat juga ia mengucapkan kata-kata. Wajah tampan dan mati sayu itu menjadi agak muram, tapi ia mengangguk. Bukan waktunya bercakap-cakap, lekas pergi lebih baik, katanya. Akan tetapi pada saat itu terdengar jerit ngeri dan dua orang gadis itu roboh terguling. Kain hitam yang menyelubungi tubuh mereka terbuka dan kulit tubuh yang putih bersih itu sekarang berubah menghitam, meti mereka mendelik dan bibir yang tadinya merah sedar kini menjadi kering memiru. Ah, gobloknya aku suling emas menarik napas panjang. Ih, mereka kena pasian Eng berseru, cemas dan ngeri. Suling emas menunding ke arah robekan kain hitam tanda Hek Giamlo. Kain itu mengandung racun yang jahat. Mereka sudah mati. Agaknya lebih baik begitu. Nah, mari kita pergi. Sian Eng tak sempat menjawab apalagi membantah, karena tahu-tahu tangannya telah kena dipegang dan disendal. Sentakan ini demikian kuat sehingga tak tertahankan olehnya dan tubuhnya melayang ke atas punggung kuda. Pada detik berikutnya, kuda itu telah lari cepat sekali dan suling emas telah duduk di belakang Sian Eng. Tapi, jenazah mereka itu Sian Eng berseru sambil menoleh ke arah mayat dua orang gadis senasib yang menggeletak di atas tanah dan ditinggalkan begitu saja. Mereka sudah mati, mau dia pakan lagi jawab suling emas tak acuh dan ia mengeluarkan kata-kata asing dari mulutnya kepada kuda itu yang meringkik keras lalu membalap seperti terbang cepatnya. Tidak karuan rasa hati Sian Eng. Memang ia telah terlepas daripada ancaman bahaya maut di tangan orang-orang hitam, maut yang amat mengerikan. Akan tetapi ia terlepas dari bahaya yang satu untuk jatuh ke dalam tangan yang lain. Ia kini terjatuh ke dalam tangan suling emas. Apakah kehendak orang aneh ini? Sikapnya mencurigakan, wataknya juga aneh. Ada kalanya tampak baik dan suka menolong, akan tetapi di lain saat bisa berhati keras dan kejam. Jenazah dua orang gadis itu dibiarkan begitu saja. Ingin ia dapat memandang muka suling emas, akan tetapi ia duduk di depan dan orang itu duduk di belakang. Sedikitnya ia merasa lega bahwa suling emas agaknya bukan laki-laki yang cerewis. Tidak ada bukti-bukti yang membayangkan watak kotornya terhadap wanita. Sekarang pun biar mereka duduk berdua di atas punggung kuda, namun suling emas duduknya agak jauh di belakang sehingga tidak menyentuhnya. Kalau saja tidak tampak kedua tangan orang itu di kanan kirinya memegangi kendali kuda, tentu ia mengira bahwa suling emas sudah tidak berada di belakangnya lagi. Ketika ia diculik Hek Giam Lo dan dibawa ke utara, Sian Eng mengalami perjalanan yang amat aneh, dengan Hek Giam Lo sebagai pelayan dan juga pengawasnya yang jarang mengeluarkan suara, dengan maksud yang masih merupakan rahasia baginya. Sekarang dalam perjalanan kembalinya menuju ke selatan bersama suling emas, Sian Eng mengalami perjalanan yang aneh pula. Seperti juga Hek Giam Lo, tokoh ini jarang sekali membuka mulut. Biarpun wajah yang tampan itu kelihatan selalu sayur dan nguram, namun membayangkan sesuatu yang mengerikan bagi Sian Eng, tidak kalah seramnya oleh muka Hek Giam Lo, muka iblis tengkorak itu. Bagaimana takkan ngeri dan seram kalau melihat orang ini diam saja, tak pernah memandangnya, tak pernah bicara, pendeknya, tidak pernah apa-apa seperti patung hidup. Malam itu suling emas terpaksa menghentikan kudanya. Malam amat gelap sehingga tak mungkin melanjutkan perjalanan. Mereka berhenti di sebuah lereng bukit, di pinggir jalan. Kuda hitam belang putih itu tidak diikat, dibiarkan terlepas begitu saja. Suling emas lalu mengumpulkan ranting dan daun kering, membuat api unggun di bawah pohon besar. Kemudian ia mengambil roti kering dan tempat minum dari kantung yang tergantung di unggung kuda, lalu duduk di dekat api unggun. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menoleh ke arah Sian Eng dan sinar matanya saja yang mengajak gadis itu duduk mendekati api. Sian Eng mendekat, lalu duduk di atas rumput kering dekat api unggun. Tanpa berkata sesuatu, suling emas memberi roti kering dan tempat minum. Sian Eng menghela nafas, akan tetapi menerima roti dan makan roti itu karena perutnya terasa amat lapar. Sehari suntuk mereka menunggang kuda, tak pernah berhenti sebentar pun juga, tidak makan tidak minum. Sudah lama Sian Eng tidak pernah menunggang kuda dan sekarang, sekali naik kuda sehari penuh. Unggungnya terasa kaku dan seluruh badan sakit-sakit. Mereka makan roti kering dan minum air tawar tanpa bicara. Sesudah makan, Sian Eng melihat betapa suling emas hanya duduk termenung memandang api yang bernyala-nyala, duduk tak bergerak dan matu itu bersinar-sinar, hilang kesayuwannya. Wajah yang tampan dan aneh itu pun tidak muram lagi, malah agak berseri. Keindahan api itukah yang mendatangkan semua ini? Ataukah karena di dalam nyala api ia melihat atau teringat akan sesuatu? Diam-diam Sian Eng menatap wajah itu dari samping. Wajah yang tampan, dengan guratan-guratan yang membayangkan penderitaan hidup, guratan kematangan jiwa. Tidak terlalu muda lagi biarpun tak mungkin mengatakan bahwa dia itu sudah tua. Sukar menaksir usianya. Akhirnya Sian Eng tak dapat menahan lagi kegelisahannya. Kau hendak membawaku kemana? Suling emas agaknya terkejut mendengar suara ini. Tadinya ia melamun dan seakan-akan telah lupa bahwa di dekatnya terdapat seorang manusia lain. Suara Sian Eng seperti menyerapnya turun dari dunia lamunan dan ia menoleh sambil gagap bertanya, apa? Mendengkol juga hati Sian Eng. Orang ini terlalu memandang remeh kepadanya, pikirnya. Dengan ketus ia bertanya. Dengan maksud apa kau menolongku, dan kemana kau hendak membawaku pergi? Dengan maksud apa agaknya pertanyaan ini membuat Suling emas kembali melamun sebentar, mengingat-ingat setelah mengulang pertanyaan itu, kemudian ia menjawab, tentu saja agar kau bebas dari ancaman bahaya, dan tentu saja membawamu pergi dari daerah yang dikuasai orang-orang hitam. Sian Eng tak dapat berkata apa-apa lagi. Memang alangkah bodohnya pertanyaannya tadi. Tentu saja begitulah tujuan Suling emas menolongnya, tanpa bertanya pun seharusnya ia mengerti. Akan tetapi Suling emas ini bukan orang biasa, melainkan musuh besarnya. Kembali berdebar jantungnya dan dia memandang wajah yang sudah menoleh dan kembali menatap api unggun. Ku rasa bukan itu maksudmu, ia berkata dengan suara tegas dan ketus. Suling emas, kau telah membunuh ayah bundaku. Sekarang kau pura-pura menolongku, tentu dengan maksud tertentu yang, yang tidak baik. Suling emas mengangguk-angguk, tetap memandang api, matanya bersinar-sinar, wajahnya berseri, agaknya ia gembira sekali mendengar ini. Hem, itukah sebabnya mengapa kalian bertiga mencari-cari Suling emas? Pantas saja kalian menghujankan senjata rahasia kepadaku di hutan itu. Sian yang terkejut. Jadi orang ini sudah tahu bahwa dia dan dua orang saudaranya mencari-carinya, malah tahu pula akan penyerangan di dalam hutan itu. Benar-benar orang aneh dan lihai sekali. Akan tetapi ia tidak takut. Memang betul. Biarpun kau berkepandaian tinggi, karena kau membunuh ayah bunda kami, kami hendak menuntut balas. Malah sekarang juga aku menantangmu untuk bertempur. Kau harus menebus kematian orang tuaku dengan nyawamu, atau aku yang akan mengorbankan nyawa dalam menuntut balas dendam Sian yang meloncat bangun dan memasang kuda-kuda, mengambil keputusan untuk mengadu nyawa dengan musuh besarnya walaupun ia cukup maklum bahwa kepandaiannya sama sekali. Tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan tokoh aneh ini. Suling emas tetap tidak menoleh, malah menggunakan sebatang ranting untuk mengorek api unggun sehingga nyala api membesar, menerangi wajahnya yang tampan dan yang kini berkerut-kerut di bagian jidatnya itu. Hmm, kalian bodoh. Aku tidak membunuh orang tua kalian, taupun tidak aku siapa mereka dan siapa kalian bertiga. Mana bisa aku membunuh orang yang tak ku ketahui siapa dan di mana tempat tinggalnya? Sian yang ragu-ragu dan bimbang. Ketegangan yang sudah memenuhi tubuhnya tadi mengendur, tapi, tapi, sebelum meninggal, ibu bilang, tentang pembunuh itu, menyebut-nyebut tentang suling. Jangan bodoh. Duduklah dan ceritakan yang jelas. Kalau aku membunuh orang, siapapun dia itu, aku takkan menyangkal. Suling emas tidak biasa menyangkal perbuatannya, tidak biasa bersikap pengecut, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Biarpun suling emas tidak menengok dan masih memandang api, namun terasa oleh Sian Eng bahwa ucapannya itu keluar dari lubuk hati. Kemarahannya melunak dan ia lalu duduk lagi dekat api, melirik ke arah orang itu dengan bingung. Kalau bukan engkau, siapa pertanyaan ini keluar dari bibirnya tanpa ia sadari, seakan-akan suara hatinya yang terdengar melalui bibirnya. Bukan aku jawab suling emas pasti. Kalau kau mau, ceritakanlah tentang pembunuhan itu. Sian Eng percaya. Andai kata orang ini yang membunuh orang tuanya, kiranya tak perlu menyangkal memang. Kepandainya tinggi dan dia sendiri akan dapat berbuat apakah terhadap suling emas. Dan hatinya menjadi agak lega. Syukur kalau bukan suling emas. Pertama, karena kalau benar dia pembunuhnya, tentu sukar sekali membalas dendam. Kedua, ia sudah ditolongnya terlepas daripada bahaya maut di tangan orang-orang hitam. Ketiga, ia ingat sekarang, dan tahu bahwa dia bersama dua orang saudaranya dahulu itu pun dibebaskan daripada bahaya maut di tangan It Gan Kai Ong oleh suling emas. Kalau suling emas pembunuh orang tua mereka dan sekaligus penolong mereka, bukankah hal itu akan menimbulkan hal yang amat membingungkan? Ah, kalau begitu maafkan kami. Kami selalu mengira kaulah musuh besar kami. Ah, kalau begitu benar dugaan Lin Moi. Lin Moi. Siapa? Adikku. Ah, begitu. Kalau tidak keberatan, ceritakan tentang pembunuhan itu. Sian Eng berpikir sejenak. Apa salahnya menceritakan hal itu kepada suling emas yang sekarang bukan lagi merupakan musuh, malah menjadi penolong? Siapa tahu dari tokoh ini ia akan dapat mengetahui siapa gerangan pembunuh ayah bundanya. Kami adalah keluarga Kam, tinggal di Dusun Ting Cham di kaki gunung Chin Ling San. Ayah kami. General Kam. Sian Eng terkejut dan kembali ia menjadi curiga. Bagaimana kau bisa tahu? Masih tetap merenung dan memandang api, suling emas menjawab tak ajuh. Banyak tokohku kenal. General Kam bukanlah orang yang tidak ternama. Teruskanlah. Sian Eng melanjutkan penuturannya, semenjak munculnya Giam Suilok sampai dengan terbunuhnya Kam Si Ek suami istri dan juga Giam Suilok dalam keadaan mengerikan. Ia menceritakan semuanya, malah urusan kakaknya, Kam Busong yang harus mereka cari itu pun ia ceritakan kepada suling emas. Panjang ceritanya, memakan waktu seperempat jam untuk menceritakan semua dengan jelas. Dan selama itu, suling emas duduk menghadapi api tanpa bergerak. Tak pernah menoleh kepadanya, tak pernah pula memotong ceritanya sehingga kadang-kadang Sian Eng meragu apakah ia didengar orang. Ia merasa seperti bercerita kepada sebatang pohon atau kepada sebuah patung. Begitulah, kami bertiga berangkat meninggalkan kampung halaman, pergi menuju ke kota raja untuk mencari musuh besar kami dan juga kakak kami Kam Busong. Akan tetapi, belum tercapai maksud kami dan belum selesai tugas kami, musuh belum terdapat, kakak belum bertemu, kami sudah cerai berai tertimpa malah petaka. Dengan ringkas Sian Eng menceritakan betapa adiknya, Lin Lin, lenyap di atas gedung keluarga bangsawan Suma di Ansui. Kemudian betapa dia dan kakaknya, Busin, yang mendatangi keluarga Suma untuk bertanya tentang kakak mereka, diserang dan ditangkap oleh Suma Buan. Tak tahu aku bagaimana akan nasib Sinku, ia mengakhiri ceritanya dengan suara penuh kegelisahan. Tak perlu gelisah. Dia selamat. Bagaimana kau tahu Sian Eng bertanya, nada suaranya gembira dan lega bukan main. Tadinya ia mengira bahwa kakaknya itu mungkin sekali tewas dalam tangan putra pangeran yang jahat dan lihai itu. Ah, tentu kau telah menolongnya pula, bukan? Suling emas menunduk, lalu berkata perlahan, menolong sih tidak, hanya aku melihat dia diikat, luka-luka oleh anak panas Suma Buan. Tak dapat aku membiarkan dia mati begitu, kuambil dia dan sekarang dia sudah bebas dari bahaya. Kalian bertiga sungguh tak tahu diri. Sian Eng mengerutkan kening. Kalau saja ia tidak ingat bahwa orang ini sudah menolongnya, juga sudah menyelamatkan busin, tentu ia akan marah sekali. Kata-kata yang tidak hanya mencela, akan tetapi juga sifatnya memandang rendah, bahkan menghina. Kau sudah menolong kami, patut aku berterima kasih kepadamu. Akan tetapi, mengapa kau melakukan semua ini? Mengapa kau menolong kami? Apapunlah maksud kata-katamu tadi bahwa kami adalah tiga orang yang tak tahu diri. Suling emas bangkit berdiri untuk mengumpulkan ranting di sekitar tempat itu, kemudian ia membanting ranting-ranting kering itu dekat api unggun dan berkata, suaranya seperti orang marah, kalian bertiga dengan kepandayan yang tidak berarti begitu berani mati melakukan perantauan untuk mencari musuh besar yang belum diketahui siapa. Sungguh menyianyikan usia muda. Apa yang kalian dapat lakukan kalau bertemu dengan orang-orang jahat? Bagaimana seandainya bertemu dengan orang yang membunuh ayah bundamu? Sian yang maklum akan maksud kata-kata suling emas, tahu bahwa kepandayan mereka bertiga memang masih jauh jika dibandingkan dengan kepandayan beberapa orang tokoh besar dalam dunia Kang Ou. Akan tetapi tadinya ketika mereka melakukan perantauan, mereka sama sekali tidak mengira akan hal ini, sama sekali tidak pernah mengira bahwa di dunia ini begitu banyaknya orang pandai, orang aneh dan orang jahat. Betapapun juga, ia tetap tidak menjadi jari. Kalau bertemu, biar kepandayannya setinggi langit, aku akan melawannya dan mengajaknya bertanding mati-matian. Sian yang menjawab dengan suara lantang. Suling emas mendengus. Huh, mudah saja bicara. Kau anak kecil. Sian yang mau marah, tapi tidak dapat. Betapapun juga ia memang merasa seperti anak kecil di depan pemuda yang aneh ini, yang bersikap begitu alim, pendiam dan serius. Memang aku anak kecil, biarlah, memang tidak setua engkau, kata-kata ini untuk melampiaskan kemendongkolan hatinya. Suling emas menoleh, agak tersenyum. Dan aneh sekali, mendagak saja kemarahan Sian yang lenyap dan ia merasa seakan-akan sudah lama mengenal orang ini, sudah sering kali bertemu. Hal yang tidak mungkin. Barangkali bertemu dalam alam mimpi. Dan kenapa kau menolongku, menolong Simpo? Siapa menolong siapa? Aku tidak menolong siapa-siapa, hanya melakukan kewajiban sebagai manusia. Kesembronoan kalian bertiga sudah membawa korban. Adikmu yang paling kecil itu hilang. Kau bilang tadi ia meninggalkan surat dan menyatakan bahwa ia dibawa pergi Kim Lun Seng Jin. Untung bertemu dengan Kim Lun Seng Jin. Kalau yang membawa itu seorang di antara Tian Te Lio Khoai, Enam Setan, apakah tidak celaka sekali? Sian Eng memandang heran. Orang ini tidak mau disebut menolong, sikapnya acuh tak acuh. Tidak peduli, akan tetapi kadang-kadang bisa marah-marah. Memang aneh sekali, membuat ia bingung. Ah, kalau saja ada Lin-Lin di sini, pikirnya, tentu kau akan tahu rasa. Lin-Lin wataknya tidak kalah anehnya, dan adiknya itu pandai sekali bicara, pandai berdebat dan andai kata di situ ada Lin-Lin, Agaknya keadaannya akan berubah. Suling emas ini tentu akan menjadi gelagapan dan gagap gugup menghadapi serangan. Bicara Lin-Lin tak perlu kau marah-marah kepadaku. Akhirnya ia berkata, kau mau menolong atau tidak, terserah. Juga kau mau memberitahu kepadaku, kalau kau mengetahuinya, siapa adanya pembunuh ayah bundaku dan di mana pula adanya kakakku busong, terserah. Suling emas kembali membuang muka memandang api unggun. Wajahnya yang tadi agak berseri dan tampak sekali ketampanannya, sekarang kembali menjadi sulam buram seperti wajah patung mati. Setelah menarik nafas beberapa kali dan menambah ranting pada api, ia berkata, Siapa yang membunuh ayah bundamu, aku tidak tahu. Terang bukanlah aku. Akan tetapi karena kau dan saudara-saudaramu menuduhku, aku akan berusaha mendapatkan siapa pembunuh itu. Tentang pelajar bernama busong itu, setahuku dia sudah mampus. Kaget sekali hati Sian Eng mendengar berita terakhir ini, apalagi suling emas kelihatannya tidak senang ketika berbicara tentang kakaknya, busong. Bagaimana kau bisa tahu? Kenalkah kau dengan kakakku busong? Bagaimana matinya? Harapkah suka bercerita kepadaku? Suling emas menggileng kepalanya. Tidak ada yang dapat diceritakan tentang diri pemuda tolol itu. Kenyataan bahwa dia meninggalkan ayahnya dan tak pernah kembali atau memberi kabar membuktikan bahwa dia tidak berharga untuk dipikirkan lagi. Mengapa kau bersama saudara-saudaramu bersitegang hendak mencarinya? Sian Eng tidak menjawab dan mendengar bahwa kakak sulung yang sedang dicari-cari itu telah meninggal dunia, tak dapat ditahannya lagi ia menangis terisak-isak. Suling emas membiarkan ia menangis sampai lama. Baru kemudian terdengar ia berkata, Sudahlah, ditangisi air mati darah sekalipun tiada gunanya. Lebih baik kau memikirkan keadaan saudara-saudaramu yang masih ada. Kakakmu busin selamat dan tentu berada di tempat tidak jauh dari kota raja. Besok kita pergi ke sana dan aku akan mengantarmu sampai di kota raja. Kemudian, kalau aku dapat bertemu dengan orang aneh Kim Lun Seng Jin, akanku pesan agar dia mengembalikan adikmu yang bernama Lin Lin itu. Kemudian kalian bertiga lebih baik pulang ke Ting Chan di kaki gunung Chin Ling San. Sekarang kau tidurlah, setelah berkata demikian. Suling emas duduk menjauhi Sian Eng, kembali merenung dekat api unggun. Sian Eng maklum bahwa percuma mengajak bicara orang aneh ini, maka ia pun membaringkan tubuh. Sampai jauh malam masih terdengar beberapa kali ia mengisak. Akan tetapi kelelahan dan kedukaan membuat ia teridur. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sian Eng sudah terbangun dan alangkah ranya ketika ia melihat pakaian terletak di dekatnya. Ia cepat bangkit duduk. Suling emas telah menggosok-gosok tubuh kudanya dan tak jauh dari situ terdapat api unggun. Sian Eng tertegun memandang. Orang aneh yang telah menolongnya itu sedang bersenandung. Entah apa yang dinyanyikannya karena terlalu perlahan untuk dapat ditangkap pendengarannya, akan tetapi Sian Eng mendengar suara yang menggeptar penuh perasaan dalam lagu sedih yang disenandungkan itu. Bau hangus membuat ia cepat memandang api unggun dan kiranya di atas api itu terpanggang sepotong besar daging. Daging hangus otomatis Sian Eng melompat, menutupkan jubah hitam yang terbuka di bagian dada, lari menghampiri daging itu dan membaliknya. Suara senandung menghilang. Wah, aku lupa. Rusakah dagingnya suling emas sudah mendekat? Tidak, hanya hangus sedikit. Pakaian itu, punya siapa? Kau pakailah. Malam tadi ku dapatkan dari dusun di sana. Setelah berkata demikian, suling emas meninggalkan Sian Eng, kembali pada kudanya dan melanjutkan menggosok-gosok tubuh kudanya, berdiri membelakangi gadis itu. Sian Eng memandang wajahnya agak merah, dadanya berdegup aneh. Orang yang selama ini disangkanya musuh besar pembunuh ayah bundanya, kiranya seorang penolong dan seorang yang amat baik, orang yang menarik hatinya. Tak mungkin. Sian Eng membantah di dalam hatinya, dia jauh lebih tua dariku, dia orang aneh. Gadis ini mengusir perasaan tertarik di hatinya, bersembunyi di belakang sebatang pohon besar untuk mengganti pakaian. Beberapa menit kemudian ia telah bersalin pakaian. Jubah hitam milik suling emas ia lipat baik-baik, kemudian ia menghampiri daging panggang yang sudah masak. Dagingnya sudah matang ia berteriak pada punggung yang lebar itu. Suling emas membalikan tubuhnya, memandang dan tersenyum sedikit melihat Sian Eng telah berganti pakaian. Sian Eng yang mengharapkan datangnya ucapan pujian dari mulut suling emas kecewa karena orang itu tidak berkata sesuatu. Ini jubahmu, terima kasih, Sian Eng mengembalikan lipatan jubah hitam. Suling emas menerimanya tanpa berkata sesuatu, terus jubah itu dipakainya. Kita sarapan daging panggang lalu berangkat ke kota raja, katanya singkat. Sian Eng hanya mengangguk dan keduanya lalu makan daging panggang dan kue kering yang menjadi bekal suling emas. Setelah selesai makan, suling emas berkata, suaranya serius, jangan menyangka yang bukan-bukan. Kau harus menggonceng kuda di depanku agar perjalanan dapat dilakukan lebih cepat. Mudah-mudahan sesampainya di kota raja, kau akan dapat bertemu dengan kakakmu busin. Silakan. Kalau saja kata-kata itu tidak diucapkan demikian serius dan wajah suling emas yang tampan itu kelihatan angker, tentu Sian Eng akan menjadi malu dan mungkin tak sudi ia berboncengan di atas seekor kuda dengan orang ini. Akan tetapi karena ia ingin segera bertemu kembali dengan saudaranya, ia tidak mau membantah. Dengan ringan ia bergerak, tubuhnya meloncat ke atas punggung kuda. Tiba-tiba kuda itu melonjak dan berlari cepat sekali seperti terbang. Sian Eng terkejut. Di mana suling emas? Apakah ia dibawa kabur kuda dan suling emas tertinggal di belakang? Dalam gugupnya ia menengok dan, hampir saja dia beraduh hidung dengan orang yang duduk di belakangnya. Kiranya suling emas sudah duduk di belakangnya, agak di belakang sehingga tubuh mereka tidak bersentuhan. Agaknya orang ini demikian ringan gerakannya sehingga ia sama sekali tidak tahu bahwa dia sudah berada di belakangnya tadi. Cepat Sian Eng membalikan mukanya yang menjadi merah sekali dan diam-diam ia amat kagum akan kehebatan kepandayan orang ini, juga kagum akan kesopanannya. Biarpun ia duduk berboncengan seperti itu, namun ia tidak merasa kikuk karena suling emas benar-benar berlaku sopan, duduknya agak jauh di belakang. Memang benar ucapan suling emas. Kuda itu luar biasa larinya, cepat seperti terbang dan andai kata mereka melakukan perjalanan tanpa kuda, tentu akan lebih melelahkan, juga lambat. Suling emas melakukan perjalanan cepat dan terus-menerus, hanya berhenti dua kali sehari. Bahkan kadang-kadang di malam hari mereka melanjutkan perjalanan. Makin lama, Sian Eng makin percaya kepada orang aneh ini. Di dekat suling emas, ia merasa aman tenteram, kecurigaannya lenyap sama sekali dan ia memandang orang ini sebagai seorang pendekar besar yang amat mengagumkan. Yang ia sayangkan, suling emas orangnya pendiam, tak pernah mau bicara kalau tidak ditanya. Menjawab pertanyaan pun hanya singkat-singkat seperlunya saja. Hal ini mengecewakan hati Sian Eng karena gadis ini ingin sekali mendengar riwayat hidup orang aneh yang mengagumkan hatinya ini. Ketika memasuki pintu gerbang kota Raja pagi hari itu, banyak orang memandang mereka dengan kagum dan heran. Kagum karena melihat kuda besar bagus ditunggangi sepasang orang muda yang elok dan gagah. Agaknya suling emas hendak menyembunyikan dirinya karena ia telah menggunakan sehelai sapu tangan untuk menutupi gambar suling di dadanya. Namun telinga Sian Eng masih dapat menangkap beberapa orang di pinggir jalan berbisik, dia. Suling emas. Suling emas menghentikan kudanya di dalam pekarangan lebar sebuah kelenteng, mengajak Sian Eng turun. Di ruangan depan mereka disambut oleh beberapa orang Hwasyo, pendeta Buddha, yang segera memberi hormat kepada suling emas. Harap para losuhu, bapak pendeta, sudi menerima nona kam ini sebagai tamu terhormat dan membantunya dalam usahanya menjumpai saudaranya di kota Raja. Omi Tohut, tentu saja, Tai Hiap, pendekar besar. Silakan masuk, nona, dan anggaplah di sini sebagai tempat tinggalmu sendiri, kata Hwasyo tua itu dengan ramah-ramah. Apakah Tai Hiap tidak keberatan untuk singgah dulu dan minum teh? Suling emas menggelengkan kepalanya. Terima kasih, losuhu. Saya masih mempunyai banyak urusan, kemudian ia menoleh kepada Sian Eng dan berkata, Di kelenteng ini, kau berada di tempat yang aman. Dengan bantuan para losuhu di sini, kalau saudaramu berada di kota Raja, tentu kau dapat bertemu dengannya. Ingat, kalau kalian bertiga sudah saling bertemu dan berkumpul, satu-satunya hal terbaik bagi kalian adalah kembali ke Tingchuan. Nah, selamat berpisah, suling emas memberi hormat kepada pendekta kepala, lalu meloncat di atas punggung kudanya yang lari cepat meninggalkan tempat itu. Sian Eng berdiri bengong, tak dapat berkata sesuatu. Apalah yang dapat ia katakan? Berkumpul dengan orang itu, melakukan perjalanan bersama beberapa hari, telah membuktikan keluaran budi suling emas, kesopanannya, akan tetapi juga keanehwannya. Agaknya ada sesuatu yang menekan perasaan orang itu, ada sesuatu yang dideritanya di dalam batin, yang membuatnya tampak pendiam, tidak pedulian, dan wajahnya yang tampan selalu muram seperti matahari yang selalu tertutup mendung di musim hujan. Tiba-tiba ia menoleh kepada pendekta kepala, hwesu yang gendut peramah itu. Losuhu, dia itu. Suling emas itu, orang macam apakah dia pertanyaan yang aneh ini keluar begitu saja dari mulut Sian Eng, langsung sebagai peluapan hatinya. Untung yang diajak bicara adalah seorang hwesu tua, kalau orang lain tentu akan memalukan sekali. Hwesu itu hanya tertawa, kemudian menjawab, Bukan hanya kau yang mengajukan pertanyaan seperti ini, Nona. Banyak orang, diantaranya Pin Cheng, aku, sendiri. Tapi, siapa dapat menjawab? Kalau Pin Cheng yang menjawab hanya begini, dia itu seorang pendekar besar yang berwata aneh. Kalau sedang menolong orang, dia bijaksana seperti dewa, kalau menghadapi lawan, dia ganas seperti iblis. Itulah suling emas, dan tidak pernah ada orang yang dapat menceritakan siapa dia. Tapi bagi kami, sudah cukup kalau mengetahui bahwa dia itu seorang yang baik, selalu berpihak kepada yang benar biarpun kadang-kadang amat sulit untuk dimengerti. Nona, kami menerima perintahnya, harus kami kerjakan baik-baik. Silakan masuk, Nona, ada sebuah kamar yang bersih untukmu. Tentang saudaramu, nanti kita bicarakan dan tentu para murid di sini siap untuk membantumu mencarinya, kalau betul dia itu berada di dalam kota raja. Lega hati Sian Eng, sungguhpun keterangan tentang diri suling emas itu membuat hatinya makin penasaran dan ingin tahu. Ia memasuki kelenteng dan memang benar, para hosyo melayaninya penuh penghormatan dan kesopanan sehingga Sian Eng tidak ragu-ragu untuk mengajak mereka itu merundingkan tentang kedua saudaranya yang berpisah darinya. Ia memberi gambaran tentang diri busin dan lin-lin dan memesan agar para hosyo yang melihat kedua orang ini di kota raja, segera memberi tahu kepadanya. Para hosyo itu tampak bersemangat sekali membantu Sian Eng, dan gadis ini maklum bahwa semangat ini timbul karena keyakinan bahwa membantu Sian Eng berarti membantu suling emas dengan melaksanakan perintahnya. Makin kagumlah hatinya terhadap orang rahasia yang sanggup membuat orang-orang alim seperti hosyo-hosyo ini demikian tunduk dan setia. Tentu saja dia tidak tahu bahwa para hosyo itu, juga banyak sekali orang-orang di kota raja, telah berhutang budi besar kepada suling emas. Di bagian depan telah kita ketahui bahwa lin-lin yang ditemani Libok Leong, dengan penuh harapan melakukan perjalanan ke kota raja. Hatinya girang sekali karena ia memang amat ingin bertemu dengan suling emas yang disangka menjadi pembunuh dari Jenderal Kamsiek dan istrinya. Untung ia mendengar percakapan antara Sumakongcu dan para tokoh pengemis yang menyatakan bahwa suling emas berada di gedung perpustakaan istana. Kita ikuti kembali perjalanan mereka berdua. Mereka telah berhasil melarikan diri dari gedung keluarga Sumadi Ansui sebelah barat kota raja dan melanjutkan perjalanan di malam hari terang bulan. Mereka berjalan seenaknya, bercakap-cakap gembira. Begitu gembira, begitu aman seakan-akan tidak ada bahaya sesuatu yang mengintai. Memang Lin-Lin seorang gadis remaja yang gembira dan masih belum berpengalaman, maka ia pun enak saja melakukan perjalanan dan bercakap-cakap bersama Li Bok Liyong. Gadis yang masih hijau ini sama sekali tidak tahu akan bahaya yang mengancam. Ada pun Li Bok Liyong, dia adalah seorang pendekar muda yang sudah kenyang pengalaman, biasanya amat hati-hati, waspada dan berpandangan luas dan jauh, berwatak jujur dan berhati mulia. Akan tetap pada malam hari itu, hatinya rusak, kacau balau oleh juwita di sampingnya. Sudah dua kali ia menempeleng jidatnya sendiri karena timbul pikiran yang bukan-bukan terhadap Lin-Lin. Malam terlalu indah, bulan terlalu terang, dan gadis di sampingnya terlalu cantik jelita. Bok Liyong berjalan di samping Lin-Lin dengan hati dan perasaan maut, berantakan, maka ia pun tidak dapat terlalu disalahkan kalau dia sendiri menjadi kurang hati-hati, hilang kuas padaannya. Di samping Lin-Lin, dunia menjadi terlampau indah baginya sehingga sementara itu ia lupakan bahaya-bahaya yang mengancam kehidupan dari segenap penjuru. Biarpun Sumabuan atau Sumakongcu sendiri tidak mengejar karena ia maklum bahwa menghadapi dua orang muda yang lihai itu seorang diri saja ia tidak akan menang, namun sudah tentu saja Sumakongcu tidak membiarkan penghinaan terjadi di rumahnya begitu saja. Ia diam-diam menitah seorang pengawal untuk menghubungi para ketua Kaipang dan tak lama kemudian, para tokoh perkumpulan pengemis yang kebetulan berada di situ dan dapat dihubungi sudah mengatur rencana penghadangan terhadap Lin-Lin dan Bok Liyong. Ada tiga orang pengemis lihai yang kebetulan dapat dihubungi Sumakongcu dan yang segera membawa teman-temannya melakukan pengejaran. Yang pertama adalah ketua dari perkumpulan pengemis Huihou Kaipang, Harimau Terbang. Huihou Pangcu ini sudah tua, usianya kurang lebih 60 tahun, rambutnya sudah putih semua dan senjatanya sebatang tongkat baja. Selain lihai sekali ilmu tongkatnya, juga ia amat terkenal dengan senjata rahasia yang ia sebut bulu harimau. Sebetulnya senjata ini adalah jarum-jarum halus yang diberi racun, siapa terkena akan menjadi gatal-gatal yang menjalar ke seluruh tubuh dan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Huihou Pangcu pergi melakukan pengejaran bersama barisannya yang paling dia banggakan, yaitu Huihou Tin, Barisan Macan Terbang. Barisan ini terdiri dari 13 orang tokoh pengemis yang berkepandayan tinggi dan yang khusus dilatih untuk membentuk Huihou Tin. Besarlah hati Huihou Pangcu mengajak barisannya ini. Biarpun ia mendengar dari Sumakongcu bahwa dua orang muda itu lihai, namun ia yakin bahwa Huihou Tin akan dapat mengalahkan mereka dan dapat menawan mereka seperti yang diminta oleh Sumakongcu. Lewat tengah malam, Lin Lin dan Bok Liyong menunda perjalanan karena mereka merasa lelah dan mengantuk. Bok Liyong yang sudah beberapa kali melakukan perjalanan lewat daerah ini tahu bahwa di luar hutan terdapat sebuah kudil kuno yang kosong dan tidak terpakai lagi. Mereka lalu menuju ke kudil itu dan girang hati Lin Lin dapat mengasuh di tempat yang terlindung sehingga hawa tidak terlalu dingin. Bok Liyong segera membuat api unggun dan mereka duduk di ruangan depan yang agak bersih setelah keduanya menyapu lantai dengan daun-daun kering. Kau mengasuh dan tidurlah, Lin Mui, biar aku menjaga di sini. Mana bisa aku tidur kalau dijaga orang? Tuaku, jangan kira aku seorang yang mau enak sendiri, tidur pulas membiarkan kau digegiti nyamuk dan mengantuk. Tidak, kalau kau tidak tidur, aku pun tidak mau tidur. Bok Liyong tersenyum lebar, dalam hati amat bersyukur bahwa gadis ini memiliki watak yang demikian baik. Memang, kalau orang sedang bercinta, segala yang dilakukan orang yang dicintanya selalu baik, setiap gerak-gerik menyenangkan. Ia maklum bahwa kalau ia bersih tegang, gadis yang keras hati ini tentu betul-betul tidak mau tidur. Baiklah, aku pun akan tidur di sini, kau tidur di situ. Besok pagi-pagi kita bangun melanjutkan perjalanan ke kota raja. Nah, begitu baru adil namanya, kata Lin Lin melihat pemuda itu merebahkan diri telentang dekat api unggun. Ia pun lalu merebahkan diri miring, membelakangi api unggun yang menyilaukan mata, berbantal tangan. Melihat ini Bokliong lalu melempar bungkusan pakaiannya. Nih, pakailah untuk bantal, lumayan. Lin Lin tidak membantah, memberi hadiah senyum terima kasih lalu meramkan matanya. Bokliong tentu saja tidak mau tidur, maklum bahwa kalau tertidur keduanya di tempat itu, akan berbahaya sekali. Yang paling berbahaya adalah ular, karena ada beberapa macam ular yang tidak takut akan api. Juga kalau api unggun padam tidak ada yang tahu. Ia tadi merebahkan diri hanya untuk memanaskan hati Lin Lin agar nona itu mau tidur. Karena gadis itu rebah membelakanginya, dengan leluasa ia dapat memandang belakang tubuh Lin Lin dan pikirannya melamun jauh, metu dan bibirnya membayangkan gelora hati yang penuh kasih dan rindu. Inilah yang menjauhkannya daripada kewaspadaan. Ia tidak tahu bahwa belasan pasang netu sedang mengintai dari tempat gelap. Tiba-tiba, selagi Bokliong melamun muluk-muluk, tampak sinar-sinar kecil berwarna putih berkelebatan menyambar. Bokliong, seorang pendekar muda yang terlatih dan sudah banyak makan asam garamnya pengalaman di dunia Kang Ong, terkejut bukan main. Bukan sinar-sinar putih yang menyambar ke arah dirinya yang ia kejutkan, melainkan sinar yang menyambar ke arah diri Lin Lin yang sudah pulas. Tanpa berpikir panjang lagi, semata metu untuk melindungi diri gadis itu daripada bahaya maut, ia membuang dirinya ke depan Lin Lin sambil mengebutkan kedua lengan bajunya. Cepat sekali gerakannya sehingga gerakan ini membuat beberapa batang jarum halus yang tadinya menyambar ke arahnya, terbang lewat dan menancap ke dalam dinding. Ia berhasil pula menyelamatkan Lin Lin, akan tetapi dua batang jarum tak berhasil dikebut runtuh dan langsung menancap pada pangkal lengannya sebelah kiri. Tuako, ada apa Lin Lin melompat bangun dan secepat kilat ia melompat lagi mendahului Bokliong. Sebagai seorang ahil silat tinggi, begitu sadar daripada tidurnya Lin Lin sudah berada dalam keadaan siap-siaga dan sedetik ia mengira bahwa Bokliong secara kurang ajar telah mendekatinya. Selagi ia hendak memaki sambil mencabut pedangnya tiba-tiba ia melihat Bokliong merintih-rintih dan menggaruk-garuk pangkal lengan kirinya. Pada saat itu tampak sinar putih menyambar-nyambar pula. Maklumlah Lin Lin bahwa mereka diserang oleh lawan dengan senjata rahasia, maka cepat ia memutar pedangnya, melompat ke depan Bokliong dan sinar kuning pedangnya merupakan gulungan yang memukul runtuh sinar-sinar putih bersambaran itu. Jangan gerak, cabut jarum gosokan ini tiba-tiba terdengar suara dari jauh, hanya gemanya saja yang terdengar, akan tetapi tahu-tahu ada sebuah benda kecil melayang jatuh dekat Bokliong. Ternyata benda itu adalah sebuah bungkusan kecil. Bokliong tadinya merasa gatal-gatal bukan main pada pangkal lengannya sehingga biarpun ia tahu bahwa menggaruknya merupakan pantangan yang berbahaya, namun ia tidak kuat menahan. Mendengar suara itu ia terkejut, akan tetapi juga girang melihat batangnya bungkusan. Apalagi melihat bahwa Lin Lin tidak terluka, bahkan gadis ini sekarang berdiri melindunginya. Cepat ia merobek bajunya pada lengan tangan, menggunakan penerangan api unggun yang masih bernyala besar untuk mencabut keluar dua batang jarum yang hampir amblas semua ke dalam daging. Bungkusan itu ia buka, ternyata isinya bubuk berwarna kuning. Tanpa ragu-ragu lagi Bokliong menggosok-gosokkan bubuk kuning ini pada kedua luka kecil di pangkal lengan kiri. Hebat! Seketika lenyap perasa gatal-gatal. Dengan kemarahan meluap Bokliong mencabut pedangnya, melompat berdiri di samping Lin Lin dan berseru. Penjahat berhati binatang berwatak pengecut. Kalau memang ada kepandaian, keluarlah dan mari kita bertempur secara orang gagah. Terdengar suara ketawa mengejek. Sudah lama kami berada di sini, buka matamu baik-baik, pemuda sombong. Bokliong dan Lin Lin membalikan tubuh. Kiranya penyerang gelap itu telah berpindah tempat, kini berada di belakang mereka. Meremang bulu tengkuk mereka memikirkan betapa bahayanya keadaan mereka tadi. Kalau penyerang gelap ini menyerang dengan jarum-jarum halus lagi dari belakang, bukankah hamat berbahaya? Jarum-jarum itu demikian halusnya sehingga tidak terdengar sambarannya. Hanya berkat sinar api unggun maka jarum-jarum putih itu kelihatan berkelebat sehingga mereka tadi dapat menyampok keruntuh. Kiranya yang berada di situ bukan hanya seorang saja, melainkan empat belas orang yang kesemuanya berpakaian pengemis. Tahulah mereka bahwa hal ini tentu ada hubungannya dengan tiga orang yang dirobohkan Lin Lin di gedung Sumakongcu. Hmm, kiranya kalian adalah ahli-ahli pula dalam senjata rahasia. Aku kagum dan mengaku kalah dalam hal ilmu senjata rahasia. Akan tetapi, kami tantang kalian untuk menghadapi barisan macan terbang, Hui Hou Tin. Kalau tidak berani, lebih baik kalian menyerah untuk kami tawan. Kalau kalian dapat menangkan Hui Hou Tin, barulah aku Hui Hou Pangcu mengaku kalah. Diam-diam Bok Liong dan Lin Lin terkejut dan heran sekali. Bagaimana pengemis tua ini bicara begitu aneh, menyatakan kagum dan mengaku kalah dalam ilmu senjata rahasia. Padahal mereka itu sama sekali tidak melepaskan senjata, juga dalam menghadapi penyerangan jarum-jarum tadi, biarpun Bok Liong berhasil menyampok keruntuh dan Lin Lin juga berhasil menggunakan pedang menggagalkan penyerangan kedua, namun Bok Liong telah terluka. Hal ini tentu saja sama sekali tak boleh dianggap bahwa mereka berdua telah menang bertanding senjata rahasia. Tentu saja kedua orang ini tidak tahu bahwa di dalam gelap tadi, setelah Lin Lin memutar pedang menyampok keruntuh jarum-jarum itu, masih berterbangan lagi jarum-jarum bertubi-tubi dan susul-menyusul dengan ker berpindah-pindah dari pelbagai jurusan, seringkali dari arah belakang kedua orang muda itu. Ini adalah akal Huihou Pangcu yang menyerang mereka dari tempat gelap secara berpindah-pindah. Akan tetapi semua jarum-jarum yang menyambar dari tempat tersembunyi itu runtuh semua bertemu dengan benda-benda kecil yang melayang-layang dari segala jurusan dan ternyata bahwa yang meruntuhkan jarum-jarum itu adalah daun-daunan, bunga dan buah-buahan kecil yang secara aneh datang dari jurusan yang berlawanan sehingga Huihou Pangcu tentu saja mengira bahwa benda-benda itu dilepas oleh dua orang muda yang diserangnya. Akan tetapi, sudah tentu Bokliong dan Lin Lin tidak mau menyatakan keheranan ini. Dengan marah mereka lalu melangkah maju menghadapi barisan yang sudah tersusun di depan kudil kuno yang ruangan depannya terbuka itu. 13 orang pengemis dengan tongkat-tongkat baja di tangan telah memasang barisan harimau terbang. 3 orang sebagai kepala, masing-masing 2 orang sebagai sayap kanan-kiri, 4 orang sebagai 4 buah kaki dan 2 orang sebagai ekor. Bokliong dan Lin Lin yang memiliki kepandayan tinggi, tentu saja tidak merasa gentar. Saling membelakangi menghadapi mereka, mencegah penyerangan gelap dari belakang, bisik Bokliong. Lin Lin kagum dan segera menurut nasihat ini karena memang itulah care, terbaik bagi mereka sehingga dalam pengeroyokan mereka dapat mengerahkan seluruh perhatian ke depan tanpa takut penyergapan gelap. Akan tetapi dugaan ini keliru dan terpaksa rencana Bokliong ini tak mungkin dipertahankan. Kiranya 13 orang itu sama sekali tidak mengurung mereka sebagaimana biasanya barisan kalau mengepung lawan yang sedikit jumlahnya. Mereka itu langsung menerjang dari depan dengan teratur seperti gerakan seekor harimau terbang, sehingga ketika mereka menerjang maju hanya Lin Lin yang dihujani serangan sedangkan Bokliong tidak menghadapi seorang pun lawan. Lin Lin tidak gentar dan cepat memutar pedang besi kuning di tangannya, akan tetapi ia kaget sekali karena senjata tongkat lawan yang terbuat dari baja tulen itu datangnya susul-menyusul dengan teratur, sehingga ia sama sekali tidak sempat melakukan serangan balasan karena repot melayani datangnya bayangan tongkat yang seperti hujan menimpannya dari atas, kanan, kiri dan bawah. Melihat keel penyerangan mereka ini, tentu saja Bokliong khawatir kalau-kalau Lin Lin celaka di tangan barisan aneh itu. Apalagi hatinya amat tidak enak kalau barisan itu hanya menerjang Lin Lin dan membiarkan ia menganggur menjadi penjaga punggung Lin Lin belaka. Ia berseru keras dan membalik lalu menerjang, membantu Lin Lin akan tetapi ia masih tetap waspada, menjaga agar mereka jangan terlena dan tertipu. Memang Bokliong sudah banyak pengalamannya dalam pertempuran. Ia cukup maklum akan kelihayan pedang Lin Lin, juga ia mengerti bahwa gadis ini kalau marah kepada lawan bisa menjadi ganas sekali. Secara langsung mereka berdua tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan para pengemis, maka ia pun menganggap tiada perlunya menurunkan tangan besi kepada mereka. Lin Moi, kau menahan serangan mereka, biarkan aku yang membalas. Baik jawab Lin Lin, kembali kagum karena maklum bahwa hanya Kher itulah yang memungkinkan mereka dapat balas menyerang, yaitu yang seorang bertahan, yang seorang pula menyerang. Segera ia memutar pedangnya menjadi segelung sinar kuning yang berkilauan membungkus dirinya. Di lain pihak Bokliong melompat ke belakang Lin Lin, membiarkan semua tongkat menyerang gadis itu, kemudian dari samping dia menerjang. Hasilnya baik sekali, terdengar teriakan kesakitan dan seorang di antara tiga orang yang merupakan bagian kepala, roboh terguling terluka pahanya oleh hujung pedang Bokliong. Akan tetapi tiba-tiba pada saat itu sinar putih bersambaran dari belakang. Inilah yang dikhawatirkan Bokliong. Baiknya pemuda ini sudah waspada sejak tadi. Melihat sinar putih menyambar, cepat ia memutar pedang sambil melompat ke belakang Lin Lin dan runtuhlah semua jarum tersampok sinar pedangnya. Hati Bokliong menjadi khawatir juga. Berabe juga kalau begini caranya mereka melakukan pengeroyokan. Ia melirik dan melihat betapa pertahanan Lin Lin amat kuat dan kokoh seperti benteng baja. Biarpun gadis itu tidak akan mendapat kesempatan untuk balas menyerang, namun dengan pertahanan macam itu, biar ada dua barisan hui hou tin, kiranya belum tentu akan dapat membobol pertahanannya dalam waktu 1-2 jam. Lin Moi, tahan terus, aku menangkap kepalanya bisiknya kembali. Lin Lin sudah percaya betul akan kecerdikan kawannya. Baik, jawabnya tanpa ragu-ragu lagi. Bokliong melompat dengan tiba-tiba, gerakannya cepat sekali. Dengan hanya beberapa lompatan ia sudah tiba di balik gerombolan pohon dari mana jarum-jarum itu tadi menyambar. Dan, apa yang dilihatnya? Ia berdiri bengong memandang hui hou pangcu yang roboh terlentang dengan tubuh kaku, kedua tangan masih menggenggam jarum-jarum beracun. Ternyata pengemis tua ini telah ditotok jalan darahnya yang membuat tubuhnya kaku tak dapat bergerak untuk beberapa jam lamanya. Siapa yang melakukan hal ini? Tak salah lagi, pikir Bokliong, tentu dia yang tadi telah menolongnya dengan pemberian obat pembuna racun. Akan tetapi ia tidak ada waktu untuk mengherankan soal ini karena di sana Lin Lin masih menghadapi pengeroyokan barisan hui hou tin yang biarpun sudah roboh seorang, masih amat kuat dan cukup berbahaya. Hatinya lega karena dengan robohnya ketua hui hou pang yang suka main jarum beracun ini, ia tidak khawatir lagi akan serangan gelap dari belakang. Cepat ia membalikan tubuh dan melompat ke tempat pertempuran, serta merta menerjang dari samping. Karena kegembiraan dan kelegaan hati melihat penyerang gelap itu tak berdaya lagi, pemuda ini menyerang penuh semangat dan pedangnya merobohkan dua orang pengeroyok. Akan tetapi, biarpun berkurang tiga orang, ternyata barisan hui hou tin ini malah mengamuk lebih hebat. Inilah keistimewaan hui hou tin, seperti seekor harimau kalau terluka akan lebih hebat sepak terjangnya. Hal ini adalah karena kalau barisan itu masih lengkap tiga belas orang, ruang gerak penyerangan mereka amat sempit dan terbatas. Makin berkurang jumlahnya, makin lewasa mereka bergerak sehingga tampaknya makin buas. Namun malang bagi mereka, kini yang mereka keroyok adalah murid-murid orang sakti yang telah mewarisi ilmu kepandayan yang amat tinggi, jauh melebih tingkat mereka. Setelah kini merasa yakin bahwa dari belakang takkan ada yang menyerang dengan senjata rahasia, dengan enaknya bokliong membabati lawan seorang demi seorang secara cepat sehingga tak sampai seperempat jam, para pengeroyok itu tinggal empat orang lagi yang cepat melempar tongkat dan berlutut mohon dan ampuni. Lin-lin gemas sekali, lengannya bergerak hendak membabat dengan pedangnya, akan tetapi lengannya disentuh bokliong. Sudahlah, Limoy. Mereka hanya menjalankan perintah. Kita tidak mempunyai permusuhan pribadi dengan mereka. Mari kita pergi. Pengalaman dalam pertempuran ini membuka macelin-lin bahwa kawannya adalah seorang pemuda yang selain lihai ilmu silatnya, juga cerdik dan berpengalaman. Kalau saja ia tadi seorang diri menghadapi para pengemis ini, agaknya ia akan terancam bahaya hebat. Mengingat ini, biarpun hatinya tidak puas karena tidak boleh membunuh para pengeroyoknya, namun ia tidak membantah dan bersama bokliong mereka melompat pergi dan berlari cepat meninggalkan tempat itu. Bulan Purnama sudah condong ke barat, akan tetapi sinarnya masih menerangi jagad. Peristiwa tadi mengusir kantuk dan mereka berjalan terus memasuki hutan. Malam telah menjelang fajar ketika bulan yang sudah turun itu tertutup puncak gunung dan sinarnya menjadi suram. Keadaan yang gelap ditambah hawa yang amat dingin memaksa dua orang muda itu kembali berhenti di dalam hutan, memilih tempat terbuka di antara pohon-pohon besar dan mereka berjongkok menghadapi api unggun yang mendatangkan hawa hangat nyaman. Liok tuaku, kau tadi meninggalkan aku untuk menangkap Huihou Tangcu, bagaimana hasilnya? Belum kau ceritakan padaku. Bokliong menarik napas panjang. Tadi ia memang sengaja tidak bercerita, karena khawatir kalau-kalau gadis yang aneh ini bersikeras hendak mencari penolong itu. Seorang penolong yang tidak mau memperlihatkan diri tak perlu dipaksa muncul, dan biasanya hanya orang-orang sakti yang bersikap seperti itu. Lin Moi, dalam pertempuran tadi, kita berdua hanya dapat keluar dengan selamat berkat pertolongan seorang sakti. Lin Lin mengangguk-angguk. Sudah kuduga, malah tadinya kusangka gurumu yang melempar obat kepadamu, tuaku. Bukan suhu, melainkan orang lain, entah siapa. Obat pemunah racunnya amat manjur, dan ilmu kepandainya hebat sekali. Bagaimana kau bisa tahu, tuaku? Tak ingatkah kau akan ucapan Huihou Tangcu yang mengaku kalah bertanding senjata rahasia dengan kita? Padahal kita sama sekali tidak pernah melepaskan senjata rahasia. Bagaimana dia bisa mengaku kalah bertanding Memgi, senjata gelap? Tidak bisa lain, tentu penolong kita yang telah menundukannya, mungkin dengan Kero menggempur jarum-jarumnya dengan Memgi lain yang amat lihai. Dan tahukah kau apa yang terjadi ketika aku meninggalkanmu untuk menghajar ketua Huihou Pang yang curang itu? Ia telah roboh kaku, siapa lagi kalau bukan penolong kita yang menotoknya. Di kedua tangannya masih penuh jarum-jarum beracun yang belum sempat ia sambitkan kepada kita. Benar saja, Lin Lin amat tertarik hatinya. Siapakah dia tuaku? Ah, setelah ia menolong kita, kenapa tadi kau diam saja? Mengapa tidak memanggil-manggil supaya dia muncul? Aku ingin sekali berkenalan dengan dia, tuaku, ingin. Ingin apa bokliung sendiri terheran mendengar suaranya yang berbeda dari biasa, dan lebih heran lagi merasa betapa dadanya sesak dan perasaannya tidak senang. Cemburu. Tapi ia tidak sadar akan hal ini. Ingin mengajak ia bertanding, menguji kepandainya. Jawaban ini membuat bokliung melengah heran, akhirnya ia tertawa. Gadis pujaan hatinya ini benar-benar aneh, lucu, manis dan hebat. Lin Moi, kalau seorang sakti tidak menghendaki dilihat orang, jangan harap akan dapat bertemu dengannya. Terang bahwa dia membantu kita dengan sembunyi, itu hanya berarti bahwa dia tidak mau kita melihatnya, maka jalan terbaik hanya membiarkan dia melanjutkan sikap itu. Memaksa dia muncul sama dengan menentang kehendaknya dan ini bukanlah pernyataan terima kasih yang baik. Lin-lin tidak suka akan keangkuhan. Huh, siapa memaksa dia menolong kita? Aku sendiri sih tidak butuh akan pertolongannya. Kalau memang dia merasa diri begitu tinggi dan begitu mulia sehingga menganggap tidak berharga mengadakan pertemuan dengan kita, mengapa dia menolong kita tanpa kita minta? Uh, aku belum percaya apakah benar-benar dia itu seorang sakti, lebih tidak percaya lagi apakah dia bermaksud baik dengan pertolongannya itu. SSS TTTT Lin Moi, kenapa kau bilang begitu? Lin-lin melompat berdiri. Biar. Aku tetap tidak percaya bahwa dia bermaksud baik. Kau boleh takut kepadanya, Liong Tlako, akan tetapi aku tidak takut. Kalau dia betul orang baik-baik, kenapa main rahasia-rahasuaan? Siapa suli main kucing-kucingan dengan orang yang tidak kita kenal? Orang begitu hanya menonjolkan keangkuhan dan kesombongannya, merasa lebih tinggi daripada orang lain. Bokliong kebat kebit hatinya. Selaka, pikirnya. Gadis ini sudah kumat, dan ia dapat menyelami perasaan gadis ini yang membuatnya mau tak mau hanya makin mengaguminya. Terang bahwa Lin-lin wataknya aneh, tapi pulos, tidak takut kepada siapapun juga, tidak suka akan orang yang pelin-pelan dan palsu-palsuan. Akan tetapi betapapun juga, hatinya merasa amat tidak enak terhadap penolongnya. Bagaimana kalau penolong itu mendengar ucapan Lin-lin ini? Ah! Bokliong melompat bangun, memandang ke kanan-kiri. Eh, kau mengapa, Ah, tuakku? Lin-moy, apakah kau tidak mendengar tadi? Terang ada orang yang menghela nafas panjang, dekat sekali. Lin-lin ikut memandang ke kanan-kiri, terheran-heran. Aku tidak mendengar apa-apa. Ah, tuakku, kau jadi seperti anak kecil mendengar dongeng mengerikan sehingga menjadi ketakutan dan di mana-mana kelihatan seran. Hai-hai! Merah muka Bokliong, lalu ia duduk kembali. Lin-moy, belum lama kau terjun di dunia Kang O, kau belum tahu banyak tentang orang-orang sakti. Sebelum Lin-lin sempat menjawab, tiba-tiba terdengar desis keras dan Lin-lin menjerit, ular ia seperti sebagian banyak wanita, merasa jijik dan geli melihat ular, akan tetapi, sebagai seorang pendekar wanita, tentu saja ia tidak takut. Cepat sinar kuning berkelebat dan di lain saat tubuh ular telah buntung menjadi dua potong. Merah muka Bokliong terbelalak ketika ia memandang bangkai ular itu. Wah, selaka, kita agaknya berhenti di daerah ular api. Ular macam ini tidak takut api dan amat beracun. Racunnya panas dan membuat tubuh korbannya hangus seperti dimakan api, maka ia disebut ular api. Eh, Awas Lin Mui Bokliong sudah mencabut pedangnya. Dua kali ia mengelebatkan pedangnya dan dua ekor ular roboh dengan leher putus. Ternyata itu adalah dua ekor ular yang menyambar dari atas ke arah Lin-lin.